Penurunan drastis bisnis wisata menunggang kuda di Jalan Ganesa Kota Bandung semakin terasa saja dari tahun ke tahun. Banyaknya peminat yang kabur dan memilih opsi wisata lain berujung pada penurunan pendapatan para penarik kuda di sini. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah Harry. Pemuda berusia 24 tahun ini adalah generasi ketiga di keluarganya yang menekuni usaha penunggangan kuda. Karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, Harry pun memutuskan untuk menjadi penarik kuda sejak tahun 2006 lalu. Perubahan dirasakan betul oleh Harry sejak tahun 2012. Dulu Harry bisa meraup hingga 4 juta rupiah per bulan. Tapi sekarang penghasilannya turun menjadi setengahnya. Kalau ya tentu mah Sabtu Minggu, hari merah aja deh sama libur panjang. Nah deh, udah biasa mah jadi gimana ya? Ngadu milik sih deh kalau sudahnya mah. Ini kadang dapat, kadang enggak sih. Betran, kuda Sumbawa yang dibawa Harry sehari-hari sebenarnya adalah milik sang bapak. Masih lebih baik karena beberapa rakan Harry ada yang harus menyetor pada pengilik kuda. Biasanya Harry menawarkan harga 40 ribu rupiah untuk dua kali putaran. Tapi seringnya pelanggan menawar tarif Harry hingga 20 ribu rupiah. Alasan lain yang menjadi kendala para penarik kuda di Bandung adalah minimnya lahan parkir kuda. Apadah ya, Harry pun terpaksa memarkirkan betran di trotoar jalan Skanda. Meski bisnis semakin lesu dari tahun ke tahun, tapi para penarik kuda ini tetap setia menunggu pelanggan. Tak peduli apakah hari itu ada penyewa atau tidak. Fatiha Uki Mulhaq untuk Ayo Channel. Terima kasih telah menonton!